yo hello guys kembali lagi di channel gua arus buat chill di video kali ini gue masih main Druk Raja Tencent dan di video kali ini gue mau nge-review kelas baru yaitu kelas Skytay atau kalau kata gue sendiri sih kelas Ripper gitu ya karena Bipennya kayak Ripper malaikat penjabat nyawa gitu sih ya dan speciality di video kali ini gue pakai karakter second gua ya dan gue mau nunjukin permasalahan ketika kalian ceng job gitu karena banyak dari kalian yang enggak tahu bahasanya tentunya ya so gue mau ceng job dulu nih tapi ada problem nih guys nah by the way kenapa gue pakai karakter second gua guys ya karena kalau gue pakai karakter utama gua itu biaya ceng jobnya udah mahal banget sampai 1200 itu karena jobnya udah banyak yang gue ambil dan kalau pakai karakter second gua ini masih 300k so gue mau ceng dan kalian bisa lihat tuh kalian bisa lihat tulisan yang pop-up itu jadi kalian tuh harus kelarin main quest level 69 dan ini speciality bagi kalian yang masih bingung ini misi gue udah siapin ya yang 69 sengaja buat konten ini jadi lanjutin main quest dulu ya guys ya beberapa aja sih nggak usah panjang-panjang paling bakal gue skip ntar ya karena kalau nggak di skip bakalan lama Bos jadi ini eh di apartemen ya guys ya ini misinya masih penyelamatan si sakura itu ya terjuga apartemennya digrepek sih sebenarnya ya sama geng-geng yang ada gitu mafia nama gengnya enggak tahu sih ya guys ya intinya digrepek ntar ntar kita kabur dari apartemen ini gitu ini dapat pesan ini gue guys dari NPC emang gimnya epic banget aja ada pesannya dari NPC gitu kan eh malah tidur dulu Bos skip aja lah Oke ini udah kelar ntar mungkin ya kayaknya udah sih udah kan so gue mau move tempat lagi ke main city nah ini gua udah di main city dan ke map lagi ini yang paling paling atas ya guys ya biar memudahkan kalian buat mengarah ke NPC yang buat ceng job gitu istilahnya gitu sih ini kayaknya udah bisa sih ya ya bukan kayaknya sih emang udah udah bisa Oke ini gue ceng job nokan udah ini Bipennya gue langsung ikutin ke karakter barunya ya atau kelas barunya si Skytie hai 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 Oke guys ini gue udah ceng job dan ini job Skytie jadi ini kayak Reaper sih ya guys ya seperti yang gue katakan tadi di awal video dan mungkin gue mau tes skill dulu ya tentunya karena kalau nggak tes skill ya apa yang di review gitu guys ini lambat banget aja ya Oke ini gue tes skillnya di sini aja ya guys ya karena tempatnya lebih bagus dan btw ini gue belum plus-plus ini equipmentnya terus special equipmentnya ini mungkin bagusan yang oran ya ini aja terus spesialnya gue belum tahu tentunya gue coba yang pertama dulu nih ya spesialnya coba seperti apa nih guys spesial yang pertama Oke bikin sil gitu ya gue coba spesial yang kedua tapi masih kultur jadi gue nggak tahu dan untuk skillnya ini udah bisa sih kita pakai jadi kelas ini tuh bukan kelas mele ya ini jarak jauhan sih long range itu kan Wow skill 1 bisa bisa berulang-ulang guys mantap sumpah dan btw ini ada dua type ya tentunya ini untuk kelas burung ini yang burungnya kayak gini nih jadi kelas kayaknya ada dua yang burung gagak sama kucing itu guys Wah mantep anjay nih lu gimana Oh yang skill keempat itu teleport ya Hai ini emang first time gue pakai kelas kait ya guys ya Sorry aja agak bingung gitu ya emang bingung gua masih Oh skill 2 juga teleport sih ganti yang jadi kucing Wah sakit banget bos gue enggak tahu spesialan yang kedua itu apa ya guys ya cuma lebih bagus aja aja apa perasaan gue doang Ayo kita aneh ke steaks selanjutnya guys ini kalau celak jauhan juga enak sih serius li skill 2 yang jadi kelas kucing ini juga teleport sih ya kecil Oh jadi skill keempat bukan yang teleport guys untuk basic attack nya sendiri bagus ya guys ya cuma kayak slow hand banget kurang quick hand ini lumayan banget sih kalau buat pvp skill 2 nya teleport gitu sih enak sumpah nih gue tes teleport noh kan Hai apa enggak jadi the best karakter pvp boss kalau kayak gini boss nah jadi setiap skill 2 itu teleport guys entah itu jadi yang kucing atau yang burung gagak sama aja skill 4 nya ultimate kita next ke stage selanjutnya guys stick selanjutnya masih creepy-creepy gitu bukan bosnya bosnya abis ini sih gue masih belum tahu itu kalau ngikut-ngikut kayak gitu apa gitu efeknya enggak ada nariknya sih cuma enggak tahu apakah nambah damage soalnya untuk linguagenya I'm still conscious boss I don't know about game cines tapi gue banyak suka mainin game cines walaupun enggak tahu artinya pusat wah ini boss ya guys ya ini steak boss seriusan ini kelas bagus banget loh no cooldownnya cepat banget loh ini buat udah buat kabur ya skill teleport dan cooldownnya itu kenceng banget bos terus seriusan ini kelas keren banget guys ini lebih keren dari Gunslinger kalau karakter utama gue kan pakenya Gunslinger karena enak aja gitu skill-skillnya dan ini karakter lebih better lagi mungkin ya gue bakal change it untuk di karakter utama gua ya enggak tahu ntar lah guys soalnya goldnya habis mungkin gue bakal mainin ini dulu nah kurang enak apa guys ada AO kayak gitu kabur gitu kan yah sambilnya gue salah pak yuk ntar lagi day ini bosnya laut banget sejauh ini pun masih kena bos skill-skillnya emang long-range banget sih hampir mirip kayak Gunslinger yang gue pakai tapi ini lebih better karena kelas baru biasanya emang kalau di semua game aja lah ya guys ya kalau kelas baru itu pasti bagus gitu kita buka bebeknya nah oke guys jadi untuk review skill class kayak gitu aja dan tadi di awal video gue udah jelasin gimana caranya ceng job itu ada requirement main questnya juga terus levelnya juga ada requirement nya dan mungkin video kali ini gitu aja ya guys ya see you in the next video and goodbye bye